Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya Dan bagi mereka yang baru di channel ini, subscribe dan like dan komen Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada anda Berita harian KJ belum sah bertanding lawan Ahmad Zaid Putrajaya bekas Aliparlimen Khairi Jamaluddin belum mengisahkan sama ada akan sekali lagi melawan Presiden UMNO Datu Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi Pada pemilihan parti yang dijangka berlangsung tahun depan Kita lihat nanti jawabnya ringkas apabila ditanya wartawan Adakah beliau akan bertanding jawatan Presiden UMNO pada pemilihan parti itu nanti Sebelum itu Khairi yang juga bekas Menteri Kesihatan yang hanya tergelak apabila diajukan soalan berkenaan Ketika kempen pilihan raya di Parlimen Sungai Bulog Lalu Khairi dilaporkan menyatakan hasrat untuk menawarkan diri menjadi Presiden UMNO dan Perdana Menteri satu masa nanti Bagaimanapun ketika itu beliau tidak menyatakan Bila akan bertanding jawatan dalam parti Ketika berucap pada majlis Silaturahim bersama penubuhan akmal kebajikan Agama dan musyarat berakam di Klub Rahman Putra Pada 11 November lalu Khairi secara terbuka mengakui tidak menggemari Segelintir pemimpin UMNO dan mahu membersihkan parti itu Jika berjaya menawan Parlimen Sungai Bulog pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 Bah sebelum ini melaporkan Bah sebelum ini melaporkan Perhimpunan Agong UMNO-PAU 2022 yang akan berlangsung pada 21 sehingga 24 Desember ini Tidak membabitkan pemilihan parti Ali Majlis Kerja Tertinggi MKT Muhammad Datu Razlan Muhammad Rafi dilaporkan berkata Pemilihan parti akan diadakan dalam tempoh 6 bulan Selepas pilihan raya umum PRU Seperti ditetapkan dalam pindahan Perlembagaan UMNO Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!